Oke bro, kali ini saya dapet pasien Yamaha Jupiter Z Jadi ini motor engkolnya atau selahnya ini ngelos seperti ini ya bro Nggak ada nyangkut-nyangkutnya sama sekali Dan ini motor sudah dimodif kopling manual seperti ini Dan untuk kondisi setelan kabel koplingnya ini normal ya bro, nggak terlalu kenceng Tapi dia ngelos begini bro Oke langsung saja kita cek, kita bongkar untuk mencari tahu apa penyebabnya Oke pertama kita lepas dulu pedal selah atau engkolnya menggunakan kunci 10 Kemudian lepaskan tuas drag koplingnya yang atas Ini kan singannya dicongkel saja seperti ini Kemudian tinggal ditarik saja ke atas seperti ini bro Kemudian lepaskan baut blok kopling menggunakan kunci 8 Selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Nah, jadi saya buatkan ring menggunakan plastik fiber juga. Ini bahannya sama seperti yang warna coklat ini. Ini nggak tahu tadinya mungkin dipotong atau gimana, tapi ini terlalu pendek. Jadi saya buatkan ring seperti ini, bro. Untuk lebih jelasnya saya gambarkan seperti ini, bro. Nah, jadi ini di dalam kan ada gigi engkol atau gigi selah juga ini, bro. Nah, tadi pada posisi awalnya, as selah atau as engkolnya ini oblaknya atau spelangnya terlalu banyak seperti ini, bro. Nah, jadi pada waktu ini, bro. Nah, jadi pada waktu diengkol, dia keluar seperti ini. Dan mengakibatkan gigi engkol yang ini nggak nyangkut sama gigi yang dalam ini, bro. Karena 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 ini, ya, jadi ini saya buatkan dari plastik ini, ya, ini bahannya sama dengan yang warna putih, ya. Nah, jadi ini saya buatkan ring dari plastik fiber juga. Ini yang warna putih. Ini bahannya sama dengan yang warna coklat. Biar nanti pada waktu diengkol atau di selah itu nggak mundur ke luar, ya, bro. Jadi tetap bisa nyantol ke gigi selah yang dalam. Oke, langsung kita pasang saja. Untuk posisinya ini cantolan gigi, eh, cantolan as selahnya ini posisinya di belakang patokan yang ini, ya, bro. Di belakangnya, seperti ini. Dan peraslah yang kecil ini masuk ke lubang. Kemudian peraslahnya tinggal ditarik saja dan dimasukkan ke lubang seperti ini. Nah, jadi seperti ini posisinya, ya, bro. Sudah dipasang ring. Biar nanti dia mentok ke sini. Oke, langsung saja kita pasang. Kita pasang pakai kopling yang baru. Kemudian pasang blok koplingnya. Kemudian pasang baut-baut blok koplingnya. Dan kencangkan menggunakan kunci 8. Nah, jadi kalau yang normal ini as engkolnya tetap ada oblaknya. Tapi sedikit seperti ini, ya, bro. Sekitar 1 atau 2 mm lah. Sudah cukup. Nah, ini sudah normal. Tidak terlalu banyak oblaknya. Oke, selanjutnya kita pasang pedal selahnya. Kemudian kencangkan menggunakan kunci 10. Oke. Oke, sekarang kita coba seperti apa hasilnya. Nah, ini sudah normal, ya, bro. Di engkol tidak ngelos-ngelos lagi. Oke, sudah normal. Nah, jadi seperti itu untuk cara mengatasinya, ya, bro. Sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan sampai kembali di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.